Halo guys, Anak Susah Tidur Jangan dibiasakan ada cerita mistik di balik lagu Nina Bobo Anak di bawah 5 tahun biasanya mengalami susah tidur Seperti kebiasaan orang banyak, jika anak susah tidur orang tua selalu menyanyikan lagu Nina Bobo Lagu anak yang familiar di telinga masyarakat Indonesia ini ternyata menyimpan sejuta misteri di balik sejarah penciptaan lagu tersebut Konon lagu Nina Bobo diciptakan warga kebangsaan Belanda yang pernah tinggal di Indonesia pada zaman kolonial Nama Nina sendiri diambil dari nama gadis kecil Belanda bernama Helenina Helenina adalah keturunan Jawa Belanda sedangkan Nina Mij berasal dari keturunan Belanda yang pergi ke Indonesia Helenina atau yang memiliki nama lengkap Helenina Mustika van Rojnik adalah buah hati dari seorang musisi komposer klasik keturunan Belanda van Rojnik dan seorang wanita keturunan Jawa yang bernama Mustika Dikutip dari kanal Youtube Barely Zone kehadiran Helenina mewarnai kehidupan pernikahan van Rojnik dan Mustika Mereka sangat menyayangi putri semata wayangnya tersebut Bahkan van Rojnik beserta keluarga kecilnya menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis Namun kebahagiaan tersebut tak bertahan lama Helenina buah hati yang sangat didamba-dambakan dan dicintainya seringkali menangis ketika saat akan tidur Berhausinasi seperti ada teman dari alam gaib parahnya lagi setiap malam hari Helenina tidak dapat tidur seperti anak-anak lainnya Kadang Helenina berhausinasi seperti ada teman dari alam gaib Rasa tak tega muncul dalam benak Mustika sang ibu dari Helenina Kendati demikian ibu anak satu ini setiap saat mencari cara supaya Helenina tidak lagi mengalami gangguan tidur Hingga akhirnya Mustika bersenandung asal dan belum ada liriknya Sang suami van Rojnik turut memberikan ide pada istrinya untuk menggunakan lirik Tak ada usaha yang mengkhianati hasil dari kerja sama Mustika dan sang suami van Rojnik terciptalah sebuah lagu tidur untuk sang anak tercinta yang saat ini dikenal dengan lagu Nina Bobo Berikut liriknya Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk Lirik Nina didapat dari Helenina sedangkan Bobo berarti tidur Sedangkan Mustika dan van Rojnik menambahi lirik digigit nyamuk untuk menakut-nakuti sang anak Lagu Nina Bobo tercipta menjadi sebuah alunan lagu tidur yang lembut dan menenangkan Tak hanya itu, suara Mustika juga mengalun merdu mengantarkan tidur sang anak Bahkan lagu tersebut yang dapat mengakhiri gangguan tidur putri cantik Helenina Tampak dalam kanal Youtube Barely Zone terdapat dua versi kisah lagu Nina Bobo yang semuanya memiliki kisah sedih dan menyeramkan Sampai jumpa lagi guys dadah Eh jangan lupa subscribe ya Bantu saya bangun channel ini Minta tolong Terima kasih telah menonton